Pemirsa hari ini, para Ketua Umum Partai Politik Pengusung Ganjar Pranowo menggelar rapat tim pemenangan. Ya, dalam rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional, Arsyad Rashid. Partai Koalisi Pengusung Ganjar Pranowo menggelar rapat perdana di Gedung HKN Komplek Gedung MNC Center Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Rapat itu dihadiri oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibjo, Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta Odang, PLT Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono, serta Ketua Tim Pemenangan Nasional, Arsyad Rashid. Sekjen PDIP Hasto, Kristianto menjelaskan dalam rapat kali ini akan dibahas berbagai agenda-agenda strategis ke depannya. Yang di dalam rapat kali ini akan dibahas berbagai agenda-agenda strategis. Pertama terkait dengan dinamika politik nasional yang nanti disampaikan kepada Ketua Umum Partai. Yang kedua, ini saja, dari Pak Arsyad Rashid. Dan kemudian langsung akan dibahas berbagai skala prioritas terkait dengan strategi. Juga momentum-momentum politik yang akan diambil oleh tim pemenangan ini. Di mana setiap hari ini, Rabu. Dalam kesempatan ini, Hasto juga menyinggung potensi beberapa nama yang berpeluang menjadi cawapres dari Ganjar, Pranowo. Jadi ini kan ada, jadi ada kan dari Mas Ketum sudah menyebut, ada Pak Sandi, ada Pak RK, ada Pak Mahfud MT, ada Tuan Guru Bajang, ada juga Pak Andika. Ini terus ya dilakukan pencermatan nama-nama dan tunggu momentum yang tepat untuk disampaikan kepada baktuan tepat dan itu pasti. Rapat Perdana Tim Pemenangan ini digelar secara tertutup membahas dinamika politik jelang pemilu 2024. Tim Liputan Ainews melaporkan.